Setelah tren Iko-Ikoyan, Arief Muhammad kini bagi-bagi 100 unit Vespa gratis lewat media sosialnya. Kamu cuma perlu menyebutkan umur dan hobi untuk bisa mendapatkan Vespa. Vespa-Vespa ini adalah kolaborasi Arief dengan brand pakaian miliknya, Rep Studio. Sontak saja, hal ini direspon luar biasa oleh para pengikutnya, tak terkecuali kalangan artis dan influencer yang naksir dengan Vespa limited edition. Arief Muhammad bagi-bagi Vespa, gue mah ngeliatin aja, gue tontonin eh. Dikirim ke Periuk, dikirim ke Andara, padahal gue tetangganya. Hal ini tentu sah-sah saja dilakukan, sebab tak ada yang dirugikan. Tapi, gimana melihatnya dari kacamata pemasaran digital? Praktik bagi-bagi Vespa yang dilakukan Arief di media sosial ini dikenal dengan giveaway. Giveaway adalah strategi pemasaran dengan berbagi hadiah berdasarkan cara tertentu. Tak heran jika Arief pun mewajibkan para peserta giveaway untuk follow serta berkomentar di akun media sosial yang telah ditentukan. Selain bisa menaikkan jumlah pengikut, cara ini bisa meningkatkan keterlibatan atau engagement antara pelaku bisnis dan konsumen. Tidak cuma itu, ia mampu menambah kesadaran atas merek alias brand awareness seperti nama, logo, warna, tagline, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan brand. Tujuannya, menangkap pelanggan potensial dan membangun kepercayaan konsumen. Itulah mengapa giveaway kini kian diminati, selain karena pemasaran alamiah atau organik yang bertumpu pada kualitas konten sebatas info produk sudah tak efektif lagi. Dalam kasus Arief, ia juga dibantu oleh peran QOL, influencer, dan content creator yang ikut meramaikan giveaway. Kampain ini juga tak lepas dari penerapan strategi Riding the Wave, yakni strategi pemasaran yang memanfaatkan isu atau tren yang sedang ramai di masyarakat. Arief dinilai cerdik memanfaatkan tren Vespa yang terpernah mati di Indonesia. Selain itu, ada momentum peluncuran kampanye global Vespa X Justin Bieber. Terus, apakah strategi ini berhasil? Jika menengok data, selama kampanye berjalan ada peningkatan exposure yang signifikan. Mulai dari trending Twitter, meningkatkan diskusi dan pencarian terhadap PrEP Studio, hingga naiknya jumlah followers PrEP Studio sampai lebih dari 500 ribu. Ini tentu jadi modal penting untuk mendorong terciptanya transaksi yang menguntungkan. Gimana? Tertarik untuk mengikuti jejak pemasaran ala Arief Muhammad? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.